Kami lanjutkan informasi mancanegara saudara, dampak bencana terjadi di mana-mana dan diklaim sebagai dampak perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Lihat saja di Indonesia saudara, akibat El Nino pergantian musim jadi tidak pasti. Seberapa penting isu perubahan iklim dan apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya memperlambat laju dari perubahan iklim ini? Berikut liputan Jurnalis Kompas TV, Venis Inuraya dan Juru Kamera Subandi di Minnesota, Amerika Serikat. Muka bumi, tempat kehidupan manusia. Pada permukaannya lebih dari 7,2 miliar manusia berbagi tempat dan beraktivitas demi kelangsungan hidup. Salah satunya melalui penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Aktivitas manusia memanfaatkan bahan bakar fosil diklaim jadi satu pemicu mengapa suhu bumi akhir-akhir ini lebih panas. Setidaknya 1 derajat Celcius dari periode sebelumnya. Karbon dioksida dan gas-gas beracun yang dilepas ke atmosfer memunculkan kekhawatiran baru, bencana iklim. Di Indonesia, dampak perubahan iklim pun telah dirasakan. Mulai dari naiknya permukaan air laut di kawasan pesisir, hingga pergeseran musim tanam akibat kemarau berkepanjangan. Para petani pun sulit memprediksi kapan harus mulai mengelola lahan. Secara global, beberapa pertemuan antar kepala negara telah digelar membahas langkah konkret memperlambat laju pemanasan global. Akhir 2015 lalu, 195 negara termasuk Indonesia sepakat memerangi dampak perubahan iklim. Inti pertemuan mempertegas komitmen untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 hingga 1,5 derajat Celcius. Di Amerika Serikat, perubahan iklim adalah isu serius yang terus diperbarui oleh para peneliti. Tak hanya kalangan akademis, masyarakat awam pun memandang berubahnya iklim sebagai hal yang patut diwaspadai. Mereka yang tinggal di negara dengan 4 musim cenderung tak akan keluar rumah tanpa panduan cuaca yang akurat. hati-hiri berlambat sewatu, seperti di Kentucky. They're impacted. Like our summer, our winter started late and it lasted a little longer. And summer actually like this last week in Kentucky, it was like in the low 30s I believe. And now today it's like in the 70s. And that's honestly crazy. There's some people still in America that feel it's more of a political issue. Sebagian kalangan mendesak adanya bukti konkrit bahwa perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi masyarakat dunia. Kami pun menemui Randy Kolka, seorang peneliti di Spruce, Minnesota, untuk melihat dampaknya lebih jauh. Randy menyebut penelitian yang tengah dilakukan sebagai penelitian paling ambisius se-anteroplanet untuk mengetahui dampak perubahan iklim, terutama pada tumbuhan cemara. Cemara dipilih karena dianggap sebagai ekosistem paling rentan terhadap perubahan iklim. Di Spruce, Randy bersama timnya mengamati respons tumbuhan dan gambut terhadap pemanasan global. Penelitian dilakukan dalam 10 bilik oktagonal dengan tinggi 8 meter yang didesain dengan suhu berbeda. Mulai dari suhu normal Minnesota hingga suhu terhangat 9 derajat lebih panas dari suhu rata-rata Minnesota yang pada musim semi mencapai 13 hingga 30 derajat Celcius. Gambut diberikan panas yang lebih hingga emisi karbon yang terkandung di dalamnya terlepas ke udara. Karbon memicu pemanasan global dan berdampak pada tumbuhan rentan seperti cemara. Tumbuhan cemara yang hanya dalam 6 bulan sejak dimasukkan ke dalam bilik 9 derajat tampak meranggas dan kehilangan hijau daunnya. Randy meyakini bulan berikutnya pohon ini akan benar-benar mati. Lambat laun ekosistem penopang kehidupan manusia perlahan musnah. And so the predictions for this part of the world is we're expected to warm maybe another 4 to 5 degrees centigrade. Not plus 9, we're going out to the ends here with this plus 9 treatment. But in the next 50 to 100 years we're supposed to warm in maybe another 4 or 5 degrees centigrade. In this part of the world that's going to have some pretty big ramifications especially on these ecosystems because they did not develop under those conditions for the past 10,000 years. Pada faktanya, menjaga stabilitas iklim dunia memang tak semudah yang dibayangkan. Saat Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbonnya menjadi 26% pada 2020 mendatang, hutan Indonesia yang kerap disebut sebagai paru-paru dunia justru terus berkurang alias deforestasi. Demikian pula kawasan gambutnya. Padahal gambut Indonesia menyimpan 289 gigaton karbon dan berperan penting menjaga stok karbon dioksida di atmosfer. I think that the companies in Indonesia and globally that have made these deforestation-free commitments I think are a signal to the government that the peatland deforestation and clearing of natural forests should stop because those companies have pressure from their own consumers. So I think the more that the government, the Indonesian government can do things to stop or slow that deforestation, the more it benefits their climate commitment and it benefits all of the other services that those forests provide. Selain penurunan luas kawasan hutan, penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil juga mengeluarkan polusi gas kimia yang berefek buruk bagi atmosfer. Anda mungkin berpikir, ini adalah urusan pemerintah dan jauh dari keseharian Anda. Namun, Jeremy Martin, ahli program kendaraan bersih, punya pandangan berbeda. Peneliti ini yakin setiap orang punya kesempatan mengurangi pemanasan global lewat kendaraan yang dimiliki. Iya, di Amerika Serikat, setiap mobil yang menghabiskan 92 liter bensin per mil menyumbang 5,7 ton karbon ke atmosfer. Anda ingin berkontribusi mencegah pemanasan global? Jeremy berbagi solusi dengan kami. Ada banyak strategi yang berbeda. Mereka ini adalah hal praktis, kan? Ya, hal praktis. Mereka adalah hal yang Anda berjalan, atau memastikan kapal Anda memiliki air yang cukup, memastikan cari Anda yang baik diperlukan. And one great strategi, this is bike-to-work month, right? So, I mean, maybe you don't always need to take a car, or you can do two things on one trip. So, of course, the best way to save money and reduce pollution is to just drive less. Perubahan iklim jadi ancaman serius bagi masyarakat dunia. Dibutuhkan aksi nyata untuk mencegah lapisan atmosfer memanas, serta menjaga keberlangsungan ekosistem di muka bumi. Karena, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?